Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMA tentang kalor Seperti biasa sebelum memulai pembahasannya Disiapkan dulu alat tulisnya Kemudian setiap soal muncul di pause videonya Coba kerjakan sendiri dan lanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Berikut data kalor jenis dari 4 Z padat Jadi ini adalah kalor jenis dari 4 jenis Z padat yang berbeda Nah ditanya keempat Z padat dengan masa yang sama Keempat Z padat dengan masa yang sama diberi kalor dengan jumlah yang sama Oke jadi mereka diberikan kalor dengan jumlah yang sama Dan masing-masing ini masanya juga sama Jadi punya masa dan kalor Kalor ya ini kalor jenis Dia diberikan kalor yang jumlahnya masing-masing sama Pertanyaannya urutan yang mengalami kenaikan suhu dari yang paling tinggi ke paling rendah Itu siapa duluan gitu Untuk benda yang mengalami Yang diberikan kalor dengan dia itu punya masa yang sama Dan kalornya yang diberikan juga sama Tapi kalor jenisnya beda itu Maka kan dia punya persamaan gini ya Ki sama dengan MC delta T Kalau dia diberikan kalor yang sama Masa yang sama Kalor jenisnya beda Berarti nanti jadinya begini kan Kan semua berarti Yang ditanya kan kenaikan suhu dari yang paling tinggi ke rendah Berarti delta T yang paling besar yang ditanya gitu kan ya Delta T yang paling besar itu Siapa yang mengalaminya? Nah kalau misalnya Ki dan M nya sama Berarti kita abaikan Jadi kita lihat cuma kalor jenisnya aja Kalor sama masanya sama Jadi kita cuma lihat kalor jenisnya aja Nah karena delta T Karena perubahan suhu dengan kalor jenis itu Hubungannya adalah Saling bertolak belakang Atau tidak sebanding Jadi makin besar kalor jenisnya Maka makin kecil suhunya Makin kecil kalor jenisnya Makin besar suhunya Perubahan suhu ya Nah berarti Yang mengalami kenaikan suhu yang paling tinggi Yang mengalami kenaikan suhu yang paling tinggi Adalah yang punya kalor jenis paling rendah Jadi kita mengurutkan dari yang paling tinggi adalah Dari yang kalor jenisnya paling rendah Nah yang kalor jenisnya paling rendah itu Kita lihat disini adalah 134 Jadi ini yang pertama Tungsten Lalu setelah 134 Dia adalah 236 Perak Lalu 386 Tembaga Dan yang terakhir adalah 900 Aluminium Jadi urutan Z yang mengalami kenaikan suhu dari tinggi ke terendah Dari paling tinggi ke paling rendah Adalah Tungsten Perak Tembaga Dan aluminium Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Yang C Seperti itu Soal berikutnya Grafik di bawah ini merupakan data yang diperoleh dari pemanasan bubuk sampel Z tertentu Bermasa 0,10 kg Kalor jenis sampel Z adalah Pertanyaannya kalor jenis Disini diketahui grafik Ki terhadap delta T Kalor terhadap perubahan suhu Nah kita bisa pakai salah satu aja Jadi gak harus semuanya Kita cukup pakai salah satunya aja Nah misalnya disini kita mau pakai yang paling besar ya Jadi kalornya diberikan kalor 1680 Joule Lalu perubahan suhunya adalah 40 derajat 40 Kelvin Ya 40 Kelvin Baiklah Kita pakai yang ini Jadi disini ada kalornya kita pakai 1680 dan delta T nya kita pakai 40 Kelvin Masih sama rumusnya Ki sama dengan MC delta T Yang ditanya kalor jenis Berarti yang ditanya C nya Karena disini C yang ditanya berarti Ki nya disini ya Terus M delta T nya pindah ruas jadi di bawah Boleh ditukar gitu loh Jadi C sama dengan Ki per M delta T Ki nya adalah 1680 M nya kita pakai 0,10 Dan delta T nya karena pakai Ki yang ini Berarti pakai delta T 40 Nah setelah dimasukin angkanya Tinggal dihitung aja 0,10 kali 40 itu 4 Ya 0 nya Ini kan 1 tinggal sini Jadinya hilang gitu Jadi tinggal 4 1680 dibagi 4 itu adalah 420 Jadi jawabannya adalah yang A Eh yang B maaf Yang B 420 Joule per kilogram Kelvin Tidak pakai derajat sebenarnya ya Jadi jawabannya yang B Lalu soal terakhir Alkohol yang suhunya 0 derajat celcius Bermasa 1 kilogram dipanaskan pada suatu pemanas Grafik perubahan suhu terhadap kalor diberikan pada gambar di bawah ini Nah ini grafik dari perubahan suhu terhadap kalor Jadi dari suhu 0 ke suhu 78 gitu ya Kalor yang dibutuhkan alkohol dari keadaan suhu 0 sampai mencapai 78 dan seluruhnya telah berubah wujud adalah Nah disini jadi prosesnya kita fokus ke tabel aja Eh ke grafik aja Disini prosesnya yang diminta adalah dari suhu 0 mencapai 78 Lalu dia berubah wujud Nah disini berarti alkoholnya tadinya kan cair Pas dia sampai 78 kan dia panas berarti nanti dia bakalan menguap disini Karena disini dibilang telah berubah wujud Kalau telah berubah wujud berarti yang tadinya cair menjadi gas Jadi disinilah terjadinya perubahan wujud dari cair menjadi gas Di suhu 78 Jadi ada dua proses disini adalah proses perubahan kalor pas dia masih cair aja tapi berubah suhu Lalu disini adalah proses penguapannya Jadi disebelah sini dia pakai rumus Ki sama dengan MC delta T Dan sebelah sini dia pakai Ki sama dengan M kali U Karena dia menguap Jadi disini suhunya tidak berubah Jadi itu adalah kalor uap Oke untuk Ki sama dengan MC delta T Disini kita pakai masanya masa 1 kg C nya berarti kalor jenis alkohol Kalor jenis alkoholnya 2400 Lalu delta T nya perubahan suhunya adalah dari 0 ke 78 Berarti suhu tinggi dikurang suhu rendah 78 kurang 0 adalah 78 Jadi angkanya seperti ini Tinggal dikali 1 kali 2400 kali 78 Hasilnya adalah 187.200 Joule Nah disini dimintanya kilojoule Jadi nanti kita ubah disini jadi kilojoule atau boleh belakangan Boleh duluan terserah Kalau misalnya dari Joule ke kilojoule itu sama kayak meter ke kilometer Jadi naik 3 tangga berarti dihilangin 1, 2, 3 Berarti disini kasih koma Jadi 187,2 kilojoule Ini proses yang pertama Proses yang keduanya nanti baru dijumlah Itu untuk kalor totalnya Proses yang keduanya Ki sama dengan M kali U Ini pas dia menguap tanpa melalui perubahan suhu Jadi masa dikali kalor uap Masanya adalah sama 1 Lalu U nya kalor uapnya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram Jadi begini kita kali berarti angkanya tetap yang ini kan 10 pangkat 5 nya boleh kita bikin jadi 10 10 0 0 0 gitu loh 0 nya berarti ada 5 kan ya Jadinya kalau kita bikin 0 nya ada 5 kan berarti 2,1 kali 10 100 ribu ya Kali 100 ribu Nah 2,1 kali 100 ribu itu berarti jadinya 210 ribu Jadi ini komanya kan darinya komanya disini Karena dia dikali 100 ribu Jadi komanya mundur 5 kali Jadi mundur 1,2,3,4,5 Jadinya seperti ini Nah ini kalau dibuat jadi kilojoule Berarti dihilangin aja 0 nya 3 Berarti tinggal 210 kilojoule Sehingga jumlah kalornya adalah 187,2 ditambah 210 Yaitu 397,2 kilojoule Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C Seperti itu Jadi itu dia soal-soal fisika tentang kalor Semoga ilmu kita bermanfaat Tetap semangat, jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!